Di Medan, ada juga masalah-masalah yang menulis tentang ini di Popokerto. Mungkin di Bandung juga perlu diteliti ya, apakah notaris melakukan kewajiban pembayaran BPNB, memohon BPNB 10% atas jasa yang dibuat. Bisa jadi topik penelitian disertasi saya kira ya. Jadi materi pacak ini memang jarang yang menulis. Dan rekan maswa kalau berminat bisa ditulis ya, di bahan basis. Akan sampai disertasi. Tadi untuk mengetahui barang atau jasa itu dapat dikenakan BPN, kita lihat di situ ketentuannya ini. Ada yang namanya negatif list, datanya seperti ini. Ini jasa yang tidak dikenai BPN. Ini disebutkan, limitatif A sampai G. Di situ tidak ada jasa notari. Ini yang dikecualikan itu artinya enggak kena. Kalau di situ enggak ada berarti kena. Jasa notaris itu tidak ada di situ. Jasa diberang-notariatan tidak termasuk dalam jenis jasa yang dibebaskan dari pengenaan BPN dan BPNB. Karena itu jasa notariatan adalah jasa yang terhutang BPN. Jasa notaris masuk ke dalam kolongan BKP. Jasa notaris masuk ke dalam kolongan BKP. Jasa notaris masuk ke dalam kolongan BKP. Jasa notaris diberangkan oleh pengusaha dalam rangka kegiatan usaha. Kemudian untuk menjadi pengusaha kena pajak, notaris harus memiliki NPPP. Kalau NPPP itu nanti daftarkan menjadi NPKP. Nomor pokok pungsi kena pajak. Dapat NPPP. Terbicara oleh KPPP Pratama tempat notaris terdapat. Kalau notaris itu menjadi PKP, wajib mengaksanakan pelaporan SPT masa BPN setiap bulan. Paling lambat setiap tanggal 20 setiap bulan. Bulan berikutnya. Kemudian SPT wajib diisi dengan benar, rongkap jelas bahasa Indonesia ke Pelatih. Maka Arab mata uang rupiah di tanah tangani disampaikan ke kantor tempat bagaimana cara menghitung atau menerapkan perbedaan tersebut. Cara yang mulai yang sederhana dikalikan atau ditambahkan 10 set dari CSA yang harus dipayar. Misalnya, taris Ali Agustus 2019 dapat tono 100 juta dari PT SLI. Dia wajib memungkut tambahan 10 juta atas jasa tersebut kepada PT SLI. Jadinya 110 juta. Kemudian PT SLI dapat faktor pajak yang terbitkan oleh notaris Ali. Kemudian notaris Ali wajib menyebarkan ke bank melaporkan ke kantor pajak menggunakan SPT masa. Paling lambat tanggal 20 setelah diterimanya pembayaran. Ini mungkin yang menarik ya. Saya lihat di dalam praktek belum ada yang menerapkan juga. Masalah di kita juga adalah soal penegakan pembayaran. Terhadap pelanggaran atau tidak disampaikan pembayaran. Apakah sanksi diterapkan? mungkin ada sisi kelemahan juga di penegakan hukum pajak kita. Dari kantor pajak alasannya jumlah aparatnya yang terbatas. Tapi yang beberapa tahun lalu ditambah ternyata juga masih sama. Di sisi psikologi pajak itu mengaruhi ya. Kalau orang bayar sama tidak sama saja pelakuannya. Yang tidak bayar akan tambah banyak. Tapi kalau penegakan hukum dilakukan ada kemungkinan dan tumbuh kesadaran. Ada efek pengetahannya juga. Tapi itu juga belum tentu ya. Masih perlu penelitian juga. Maka itu bisa jadi objek penelitian juga. Ya, lalu ada beberapa permasalahan. Perpajakan dalam praktek tugas jenis pembayaran taris. Tadi yang paling sering itu pembayaran taris berima titipan uang pajak dari pengguna jasa. Sebetulnya kewajiban membayar pajak itu adalah kewajiban dari TN sendiri. Harus dibayar dulu. Cuma dalam praktek seringkali kemudian dipercayakan titipkan padana taris. Kalau bisa sih tidak. Tidak diterima. Tapi dalam rangka serbis kadang itu kemudian tidak. Tapi itu bisa menjadi masalah juga bagi tetapi sendiri. Itu bisa mempermudah dan mempercepat proses transaksi kalau dititipkan. Kalau nunggu kadang tidak dibayar-bayar. Tapi untuk menghindari itu harus tadi ya. Kalau jumlahnya mungkin besar ya. Harus melaporkan juga ke PPATK. Di sistem informasi anti pencucian uang dan pencengkaran penandaan terorisme. Oke, grisnya itu ya. Harus diapukan. Untuk keamanan transaksi. Ini juga bisa jadi objek penelitian. penelitian saya kira ya. Dan khusban mengenal terakhir. Lalu netaris tidak memperoleh bukti potong PPH dari pengguna jasa atau pemotong PPH. Ini harus minta. seringkali kalau kalau ada transaksi kemudian dipotong PPH-nya oleh misalnya Badan Usaha yang jadi klien. Taris harus mengingatkan mengingatkan pendarawan banknya atau mungkin lembaga pembiayaan untuk menyerahkan bukti potong dan bukti pelaporan ke KPP atas potongan tersebut sebagian notaris karena itu nanti akan dilaporkan kalau notaris bahwa dia sudah membayar PPH-nya. Kalau enggak nanti bisa membayar lagi. Kemudian kesalahan penghitungan untuk pemotongan PPH. Ini kalau terjadi itu juga merugikan notaris yang bersangkutan. Badan yang dipotong itu enggak hanya penghasilannya tapi mungkin ada di situ komponen biaya lain yang ikut dihitung sebagai penghasilan. Misalnya PNBP atau biaya roya. Kalau beban PPH-nya ditanggungkan notaris itu kelebihan. Karena seharusnya dibisahkan solusinya. Notaris wajib memisahkan membuat penawaran komponen atau item sebiaya dari honor notaris. Kelihatan nanti yang harus dipotong PPH-nya honornya saja. kemudian PPN ini juga yang keliru dibungut. Pemungutan PPN atas jasa notaris yang bukan PKP. Kalau dia bukan PKP. Yang harus mengut PPN itu notarisnya. Bukan dia dibungut PPN atas penghasilannya atas sonornya. 10% Enggak. Jadi notaris wajib informasikan kepada keliriannya. Bukan PKP sehingga tidak pungut PPN atas sonornya. Kemudian restitusi pengembalian uang pembayaran pajak. seringkali juga mungkin terjadi karena batalnya transaksi jual-beli. Setelah penyetoran pajak dilakukan itu bisa dimintakan restitusi yang menuhi syarat-syaratnya. Cuma kendalanya biasanya waktu. Mungkin pengembalinya agak lama. Kalau bisa terlanjur masuk ke KAS Negara proses pengambilannya laku. Tapi masih memungkinkan yang diajukan restitusi baik pajak pusat maupun pajak daerah. Misalnya PBATP dimintakan restitusi itu mungkin. Tapi mungkin belum semua daerah mengatur soal itu. Ada contoh yang sudah DKI Jakarta. Ada pergub nomor 7 tahun 2019 tentang tata cara pengembalian kelebihan pembayaran masjid itu apa saja yang harus dipenuhi syarat. Cuma disitu batas waktunya pengembalian itu memang sampai 12 bulan bisa dikerimanya permohonan institusi jadi memang setahun. Harus sabar. Tapi ada kemungkinan kalau sering ditanyakan mungkin juga segera dikompensasi. Cuma prosedurnya disitu sebelum dikembalikan itu ada kompensasi. Dicek dulu ada enggak wajiban yang belum dibayar setelan dibayar itu dipakai membayar dulu kompensasi. Kalau ada kalau enggak ya dikembalikan. Kemudian kalau harus pindah alamat itu juga harus diurus ya perpindahannya. Tadi berkaitan dengan NBPN juga mungkin pindah ke daerah yang berbeda NBPN. harus melaporkan kalau terjadi pergunaan. Ini contoh penggunaan penghitungannya dia. Tanya tadi yang taris A dikota Semarang Semarang itu normanya 51% NBPN. Dengan asumsi tidak kawin yang masih single tidak punya tanggungan oleh penghasilan perutu hanya dari akta dapun yang dibuat selama setahun 2019 tidak memperoleh penghasilan lain tidak ada pembayaran berapa BPN terhutang oleh Mekanis. Kita lihat dulu penghasilan perutuannya 500 miliar kekalikan NBPN Semarang 51% kalau ada penghasilan lain ditambahkan kalau tidak berarti kosong lalu ketemu penghasilan Neto Lalu pengurangan perboleh tadi pembayaran zakat yang dibayar ke lembaga zakat yang ter aplikasi bisa dipakai untuk mengurangi BP kalau ada PTKP penghasilan Neto setelah dikurangi zakat lalu dikurangi PTKP penghasilan tidak pengurangan 50 pagi ini ada di ketetapan Menteri Keuangan tiap tahun 4 orang dia sendiri status dia kawin istrinya sama tanggungan maksimal 3 orang lalu ketemu di situ PKP yang tadi saya sebut selain kena pacat 201 juta ini sebagai dasar penghitungan pacat terutama kita lihat di tarif BPH pasal 17 undang-undang BPH ada lapisan tarif BPH orang pribadi penghasilan 0-50 10 juta 5 pesen kemudian yang di atasnya 15 pesen selesai sampai 30 pesen keempat lapisan tarif jadi cara penghitungannya harus berlapis lapisan penghasilan berbeda dengan penghitungan PPH badan kalau PPH badan itu karena tarif tunggal 25 pesen maka penghasilan itu langsung dikalikan tarif apa namanya penghasilan atau penerimaan keuntungan pendapatan badan itu dikurangi pengorahan-pengorahan yang diberikan langsung dikalikan tarif tunggal 25 pesen ada wacana mau diturunkan untuk yang badan itu sampai ke 15 atau 20 pesen agar kompetitif di ASEAN tarif BPH badan kita tinggi apa pengaruhnya kalau tarif BPH tinggi saya saing perusahaannya akan menurun karena itu pasti akan dibebankan juga di biaya sejadian terus tadi yang penghidupan ketemunya 25 juta 150 ribu setahun BPH terhutang dari penghasilan 500 juta setahun BPH yang besar karena pajak hanya 2,5 pesen sementara zakat 2,5 pesen pajak itu mulai 5 pesen maka tadi ada wacana karena jumlah yang besar dari zakat boleh tidak diniati bayar pajak itu di bukunya tadi mas tarif mas uddi pajak itu zakat saya kira itu materi yang bisa saya sampaikan ini buku bagus yang bisa dibaca dari Pak Panduan Perpacakan dari BPH itu buku baru Februari 2020 ini buku lama ini kalau mau mendalui pajak juga ada dari BFD jadi intinya pajak itu menyangkut tiga hal itu paling gak di situ fundamental of taxation ada kebijakan pajak lalu ada peraturan perundangan sebagai dasarnya administrasi perpacakannya administrasi tadi itu cara mengutnya kalau ada keberatan yang kaitan dengan pajak itu pasti menyangkut tiga hal itu tech policy tech law dan tech administration terima kasih bu dokter ini atau langsung kalau ada diskusi terima kasih selamat mungkin selanjutnya kita punya waktu sekitar berapa kita sampai 9 20 lagi untuk diskusi tanya jawab silahkan saya mohon izin silahkan Pak 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 Dr. Ramin yang saya hormati notaris termasuk pejabat negara walaupun ada gaji silahkan Pak 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 Jadmiko Assalamualaikum ya silahkan Pak ini Bapak mau izin dari Uni Sola ya Pak Dr. Ramin yang saya hormati ya dari Uni Sola kita kan notaris termasuk pejabat negara ya Bapak notaris lah itu tiap tahun apakah wajib mengisi LHKPN ke KPK Bapak laporan harta oleh pejabat mohon pencaranya Bapak terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh ya mungkin mau ditampung dulu Pak Amin silahkan ada yang mau bertanya dari MIH dari MKN Nisba atau Nisula Assalamualaikum Pak Amin ya ya Ibu saya boleh tanya sama Pak Amin ini Bapak Rezekista Pak ya silahkan Pak Rezekista ini Pak tentang PPH tentang PPH Pak pasal 2 1 tentang pengalihan hak atas tanah kita sebagai notaris dalam menghadapi klien itu kan ada akte jual di Bapak biasanya notaris memberikan harga jual beli itu serendah-rendah tidak sesuai dengan harga real secara hukum kan memang tidak melanggar aturan hukum Bapak tapi notaris itu sebagai kebiasaan yang mengenakan harga jual beli sesuai dengan harga BPHTB klarifikasi dari dispeda itu bagaimana Bapak jika seumpama itu ketahuan apakah sanksi siiteran oleh pajak kepada notaris terhadap sanksi PPH yang harga jual belinya tidak sesuai dengan harga jual beli yang ada di kenyataan terima kasih Pak Amin Assalamualaikum ada lagi Assalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh pertanyaan saya agak sedikit keluar dari materi yang kita ini Pak kebetulan kami mengalami kesulitan tentang pembayaran pajak yang berkaitan dengan sanksi kenapa Pak jadi kebetulan kami agak putus-putus kesulitan pembayaran sanksi pajak berkaitan dengan situasi pandemi sekarang jadi salah satu perusahaan yang yang dipercayakan kepada saya yaitu dimana pokok pajaknya sekitar 7 miliar dan 6 miliar kemudian setelah dilunasi pokoknya diberi lagi sanksi 100% sama dengan pokoknya kembali nah setelah kita dilunasi pokoknya ini diandakan lagi penagihan yang kayaknya tidak ada kompromi nah setelah saya melakukan suatu permohonan untuk dihapuskan pihak pajak mengatakan ini tidak boleh harus dilakukan secara paksa nanti jadi olehnya itu saya tanyakan apakah ada upaya saya untuk melakukan suatu perlawanan atau seperti apa mohon penjelasan Pak Doktor terima kasih nambah satu Pak Amin bisa mau nanya gimana ya Pak cara penghitungan pajak penghasilannya untuk seorang notaris karena kan pajak penghitungan dengan self-assessment jadi dengan kesujuran dari seseorang untuk seorang notaris gimana penghitungan pajaknya ya Pak terima kasih ya terima kasih mungkin ditanggapi dulu ya silahkan Pak Amin itu dari yang terakhir saya kira yang BBA notaris benar-benarnya betul ya karena BBA itu dasarnya self-assessment self-assessment pada kesadaran mereka kan gak tahu penghasilan kita berapa berapa notaris dapat penghasilan setelah tapi kalau notaris kalaunya bisa dipantau melakukan pelaporan tapi tetap basisnya itu kalau BBA memang self-assessment menghitung sendiri maka tadi harus pencatatan kalau penghasilannya kurang dari kemalatan miliar setahun dia pencatatan lebih dari itu membuat pembukuan dia harus melaporkan apa adanya catat penghasilannya tetap kalau notaris gak bisa dia harus melakukan pelaporan berapa akan dibuat dalam setiap bulan berapa tarifnya bisa kelihatan lalu berapa harus dibayar dalam setahun tadi itu Mbak jadi dia melakukan penghitungan sendiri bisa dengan pembukuan atau pencatatan kalau pencatatan dia pakai NBPN tadi ada contohnya yang pakai norma begitu NBPN lihat dia di posisi kota mana itu tadi kalau 10 kota besar 51% dan seterusnya jadi itu saya kira jadi dia melakukan dua hal itu kalau gak pembukuan pencatatan dilaporkan atau dibayar 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 kemudian juga dilaporkan kemudian yang pertanyaan ketiga tadi yang kaitan dengan ini saya kira sengketa sengketa pacak tadi Bapak sudah melakukan upaya-upaya ini saya kira sudah betul masih bisa kalau gak puas melakukan banding saya kira ada pengadilan pacak bisa disitu mengadukan banding bisa menggunakan konsultan pacak atau pengacara pacak melakukan upaya banding tadi jadi itu Pak saya kira apalagi ini di tengah pandemi itu sebenarnya ada alasan juga karena mungkin situasi ekonomi yang gak memungkinkan semua mengalami bisa sebagai satu alasan tidak ada upaya hukum yang disediakan Bapak bisa mengajukan banding di pengadilan pacak Jakarta atau di daerah-daerah yang ada perwakilannya di Jateng DI di Jogja Bapak berkonsultasi dengan melalui jual beli BPRD Mbak Rezekita jadi betul itu ya kemarin Pak Alwi Sius waktu kuliah pakar di Uni Sola saya mendapatkan beliau menurut Pak Alwi 90% notaris di aktanya tidak menulis yang sesuai sesuai dengan transaksi yang sebenarnya pasti ada di bawahnya itu menurut Pak Alwi tidak benar menurut penyataan beliau termasuk yang tidak harus yang namanya perikatan apa adanya ditulis berapa jumlahnya resikonya tadi memang pajaknya yang coba dihindarikan memang itu pengurangan pembayaran pajak tapi itu berarti mengurangi penyakatan ini perlu mungkin upaya penyadaran notaris terutama disitu sebagai penyuluh hukum juga jadi taat hukum pada posisi memberikan penjelasan pada klien harusnya yang ditulis di akta transaksi yang sebenarnya doma itu problemnya tadi jadi kemudian dia pindah cari notaris lain yang bisa harganya jadi rendah di akta ini itu memang problem tapi idealnya harusnya itu kalau ketahuan pasti ada sanksi tapi sebelum sampai disitu biasanya akan ada verifikasi juga kalau harganya terlalu rendah di bawah NJP harus disesuaikan dulu itu saya kira ada sanksi kemudian LHKPN saya kira harus melaporkan juga itu mungkin ada lagi jadi jadi dalam proses saya melakukan dugakan penagingan setara sebelum ada penjelasan saya ulangi sekiranya saya melakukan bugatan terus dalam proses ini apakah tanyaannya untuk sementara diketikan apakah saya ulangi Pak halo ya Pak saya ulangi jadi seandainya proses bugatan kami di pengadilan pajak kita lakukan nah pertanyaan saya apakah penegihan dari tingkat pajak menghentikan sementara sebelum ada keputusan dari pengadilan mohon penjelasan ya ini menarik dulu waktu saya melestasis juga soal ini pada masa lalu itu kalau ada sengketa kemudian ada proses pengajuan bugatan tetap harus dibayar dulu tetangnya 100% tapi yang perkembangan terakhir itu enggak dibayar separuh 50-50 itu kan adil tadi yang filosofi pajak di depan kan begitu ke depan itu harus semakin mempertimbangkan rasa keadilan dan soal ini kalau orang sedang bersengketa yang adil bayar separuh boleh ya soalnya soalnya ini sisa sanksi yang dibayar pokoknya sudah kami bayar mempengaruhi primit ya soalnya sanksinya yang belum bisa saya kira pokoknya sudah kami donasi semua sanksinya sudah kami bayar 1M sisanya itu yang menjadi tagihannya pajak kepada kami saya kira bisa Pak itu diperjuangkan dengan alasan pandemi saya kira sangat bisa dipahami tapi tadi kalau pembayaran separoh tadi yang ternyata dikabulkan dikembalikan setengah hari kalau ternyata berapa putusannya sisanya ditambahkan intinya begitu jadi tadi memang itu penting apalagi perusahaan saya sampaikan perusahaan itu sangat sensitif terhadap pajak yang penting tetap bayar pajak dan kalau pajak itu yang penting sebenarnya ada niat baik kalau ada apa-apa diselesaikan datangnya saja bagaimana perusahaan terbaiknya pasti diperhatikan karena tadi itu memang sumbangan pajak badan 60% penerimaan pajak dari badan usaha tadi juga termasuk sebenarnya kalau pajak perorangan kalau kita merasa keberatan penetapan pajak kita boleh mengajukan keberatan kita sendiri penetapannya berapa menurut kita menurut penghitungan kita berapa diajukan saja ke kantor pajak setempat akan ada jawaban kalau sudah kita terima dibayar kalau enggak banding berapa kita maunya kemudian di peradilan pajak sendiri pengadilan pajak tidak selalu pemerintah yang menang kalau saya lihat statusnya periadanya separoh-separoh juga bahkan seringkali pemerintahnya kalah fiskus negara negara jalan pajak juga dikalahkan di pengadilan seperti PT UN statistiknya juga sama tidak selalu merintah menang pengadilannya masih bisa diandalkan bergantung bukti-buktinya di pengadilan tapi kalau yang perusahaan itu menarik karena sebaiknya dia punya perencanaan perpajakan tadi apa-apa yang bisa dimanfaatkan lebih optimalkan kalau perusahaan demikian mungkin ya Pak Amin di chat ada dua pertanyaan yang satu menarik dari Muharero berkait dengan pajak mengapa rakyat dibebankan banyak pajak seperti pajak kendaraan dan lain-lain masih ditambah dengan pajak pembelian barang dan sebagainya apa ini bisa dikatakan pemerintah melakukan pemerasan terhadap rakyatnya ya lain pertanyaannya menarik dengan filosofi pajak ya jadi sangat menarik itu kaitannya dengan filosofi pajak dasar hukum pajak kita kan di pasal 23A negara tahun 1945 tiap pengutahan yang membandi rakyat harus berdasarkan undang-undang kenapa harus berdasarkan undang-undang artinya minta persetujuan rakyat itu sebenarnya intinya undang-undang yang membandi kita itu kita sudah setuju soalnya itu sudah jadi undang-undang itu artinya mengikat kita itu yang disebut hukum pajak itu perikatan timbul karena undang-undang seorang harus membayar pajak kalau itu sudah ditapkan dalam undang-undang dan ada sanksi kalau dia tidak membayar itu problemnya disitu jadi kita perwakilan kita di parlement ketika ada pajak harusnya dibahas serius termasuk dijadikan wacana publik sudah hanya di Dewan saudara tadi betul jenis pajaknya banyak sekali jadi fungsi negara harusnya mengurangi saya baca malah suatu saat itu 100% dari pajak itu dimana fungsi negara masyarakat tapi setelahnya kalau memang penerimaan negara dari pajak itu besar karena tidak digunakan saja belum seluruhnya saya pernah ke Belanda service soal itu juga pajak dan jaminan sosial saya tanyakan orang Belanda itu pajaknya dari kita dan mereka tidak keberatan karena mereka merasa dilayani negara bahan bakar di Belanda termahal kedua di dunia 1 liter 35 ribu orang malas pakai mobil kendaraan pribadi pakai anggotaan umum yang murah dan dipenuhi semua oleh negara setiap 15 menit ada termasuk kereta kalau karena itu tidak masalah saya tanya apa tidak peratan pajaknya juga besar tidak masalah karena saya diurusi negara sakit dan umum sekolah itu menarik jadi sebenarnya di situ yang penting menurut saya yang penting penggunaannya sejahteraan rakyat sesuai amanah di undang-undang KUP di bagian akhir definisi pajak digunakan untuk kemakmuran rakyat itu yang mungkin belum tapi suatu saat harus ke situ pecorannya dikurangi tapi kalau bisa juga jenis pajaknya dikurangi kalau bisa ada sumber penerimaan lain selain pajak selain pajak kalau kontak Indonesia negara masih kaya itu harusnya bisa misalnya didorong industri kreatif lagu-lagu kita yang go internasional film senjata yang dibuat pindah dan selesai kan bagus juga kualitasnya kalau bisa di ekspor penerimaan di luar teknologi ekonomi yang berbasis teknologi ekonomi base knowledge itu yang harus dikembangkan saya kira termasuk yang seminar saya juga lihat penghitungannya jelas cuma kelihatannya sulit direalisasi kalau semua pendapatan dari kayaan alam sumber daya alam kita menyumbang pajak hanya 380-an triliun setahun itu kan terlalu kecil yang banyak iuran dan ternyata setelah disurvey oleh transparansi internasional itu tidak semua perusahaan mengaku tidak membayar sesuai yang seharusnya jadi penerimaan pajak kita seharusnya lebih tinggi dari yang sekarang kalau semua orang membayar sesuai yang harus dibayar karena emang survei yang dilakukan setiap tahun itu menunjukkan terimaannya itu masih di bawah yang harusnya itu juga jadi problem sadaran apa namanya pajak-pajak penting aparat juga pakai IT kalau pakai IT itu era sekarang Bu Jiru Mulyani kan sudah sudah menekankan kita di era perpajakan modern pakai IT untuk mengurangi kolusi antara pajak dengan majib-pajak petugas pajak dengan majib-pajak kalau ada pertemuan itu bisa terjadi kolusi tapi kalau pakainya sistem itu diharapkan tidak terjadi itu saya kira itu harusnya yang didorong di soal politik ekonomi pengembangan ekonominya kemana industri perjagangan itu harusnya yang berbasis teknologi kemudian juga mungkin ketahanan pangan itu juga penting tapi kalau filosofi ini di Jepang mungkin juga beda orang Jepang itu tetap senang saja suruh bayar pajak kalau suruh nggak bayar malah dia tersinggung filosofinya beda mereka merasa bangga kalau bisa bayar pajak itu wujud bakti dia pada itu juga soal filosofi kalau hanya mungut ya semua orang bisa kira-kira betul kan tapi harusnya ada upaya lain selain pajak penelitian mungkin satu lagi pertanyaan dari Eka Pratiwi sudah belum oh belum bagaimana prosedur pembayaran pajak peralihan hak bagi WNI sebagai penjual yang sudah lama menetap di luar negeri apakah dikenakan penghitungan pajak yang berbeda dengan WNI biasa posisinya sertifikat atau senama ahli waris salah satu ahli waris tersebut menetap di Belanda ini kasusnya pada saat penandatanganan AJB menggunakan kuasa kepada salah satu ahli waris lainnya ini berkaitan dengan ini apa pajak jual beli mungkin pajak penjualan dan pajak pembelian yang di luar negeri itu yang menjual atau yang membeli yang yang sudah lama menetap di luar negeri penjual dua-duanya WNI yang selama menetap di luar negeri dua-duanya atau salah satu dua-duanya WNI kan Pak ini yang salah satu Pak atas nama sertifikat itu kan ahli waris ada beberapa orang yang salah satunya yang menetap lama di Belanda tapi statusnya masih WNI itu perhitungan pajaknya gimana ya jadi prinsipnya sama enggak ada beda WNI atau WNI yang ada di luar negeri artinya kena kewajiban yang sama tinggal tadi prosedurnya kalau dia di luar negeri ahli warisnya salah satunya itu bagaimana cara dia memberikan kuasanya kan bisa pakai kuasa di apa terentahan besar sana ya dari sana jadi enggak masalah kalau soal biayanya tetap sama pakai rupiah biaya Indonesia enggak ada pengaruhnya jadi tetap sama perhitungan kalau dia menjual berarti 2,5% dari transaksi kalau dia yang memperoleh tanah 5% berhitungannya tetap sama ya Pak ya berhitungannya tetap sama 2,5% ya 2,5% dia hanya karena tinggal di luar negeri pembayaran pajak di kita kan tetap baru pakai rupiah tarifnya soalnya kemarin ya maaf Pak soalnya kemarin sempat ada kita pengajuan dengan nominal perhitungannya 2,5% itu ditolak dengan kantor pajak karena ada perhitungan yang berbeda katanya dari kantor pajak untuk klini yang sudah lama yang menatap di luar negeri kalau enggak salah 12% atau berapa gitu Pak makanya kita agak kurang paham kan di situ itu sebenarnya ada aturannya sendiri atau itu sih Pak kalau menurut saya sama aturannya Mbak baku 2,5% itu bisa pengalihan pasal 2 ayat 1 gitu ya Pak oke apa yang masih ada waktunya tinggal sel 5 menit lagi ada yang mau bertanya lagi enggak kita sampai 9.30 kalau ada bisa kita silahkan ini mungkin ada MIH juga nih bukan notaris dari Nisba itu ada yang mau nanya mungkin bagaimana pajak untuk dokter apakah sama enggak dengan notaris misalkan dokter yang perhitungannya mungkin sama ya Pak perhitungannya mungkin sama ya tadi kan masuk di kriteria yang sama melakukan pekerjaan bebas ada notaris pengacara dokter tua dan seterusnya sama karena ini banyak dokter di KLU-nya kalau punya sama oh enggak Pak ada buku-buku tentang itu ya saya punya bukunya itu buku khusus untuk pajak untuk tenaga kesehatan ada bukunya Pak silahkan teknisnya juga cara memikirnya ada kemana nih dokter-dokter kemarin banyak nanya kalau kuliah ada Pak bukunya saya punya ya khusus itu ya perpajakan untuk tenaga kesehatan dokter perawat apotek yang menulis seorang pajak ya silahkan ada jadi yang saya ingin tanyakan Pak apakah dalam suatu perhitungan pajak apa berdasar kepada laporan siapa pajak atau hasil temuan daripada perpajakan sendiri itu yang mana dijadikan dasar untuk berhitung jumlahnya Pak pohon penjelasan tergantung jenis pajaknya Pak jadi kalau misalnya PBB itu kan penetapannya oleh negara pajak bidan bangunan itu ditetapkan sendiri dulu ditetapkan dulu oleh perintah dalam bentuk SPPT nah itu baru kemudian kalau ada keberatan kita punya perhitungan sendiri misalnya PBB tiap tahun kan cenderung meningkat sementara penghasilan mungkin orang menurun bisa mengajukan keberatan tapi kalau yang self-assessment itu dari kita penghitungannya Pak tapi kalau itu pemerintah juga bisa kantor pajak bisa punya penghitungan sendiri misalnya ada notaris rame itu bisa kantor pajak buat catatan juga untuk dikonfirmasikan dokter juga sama dokter rame kok bayar pajaknya sedikit nah itu bisa tapi dasarnya self-assessment laporan dari kita sendiri dikonfirmasikan tapi pemerintah juga bisa kalau dia meragukan melakukan penghitungan itulah kejadian ada perhitungan sendiri dari pajak sementara ada laporan kita makanya adu data datanya dia menunjukkan sekian data kita menunjukkan sekian makanya ini menjadi problem setelah kami bayar semua tunggakan pokoknya ditambah lagi sanksinya katanya karena ada suatu pelanggaran yang kita pernah lakukan sanksinya 100% sanksi itu kita bayar nanti itu kita bayar sanksinya 1 miliar masih ditagi-tagi terus dengan ancaman bahwa mau melakukan suatu panggilan paksa ada sebagainya maka untuk sekarang kami melakukan upaya untuk melakukan berpengadilan namun di Makassar ini kan belum ada jadi nanti pengadilannya di Jakarta mungkin saya mohon bantuannya dengan teman-teman nanti yang punya kompeten ke situ untuk kita sama-sama soalnya ini jumlah besar yang penting tadi niat naik kemudian bukti-bukti disiapkan penghitungan kita dipertahankan itu yang penting sama pemerintah juga kan pengennya dapat yang banyak itu soal penerimaan negara juga bisa dibahami tapi kemampuan kita juga harus dijelaskan sama realitasnya seperti apa kalau ada dendam 100% itu dikenakan karena apa yang penting jelas soalnya gini maaf saya tambah sedikit jadi sanksi yang telah dijatuhkan kepada kami pertama adalah sanksi denda itu yang kedua sudah melakukan penjagaan yang ketiga sudah memperlokir perkening kami ini saya katakan kemarin sanksi yang kamu berikan kepada saya jadi sanksi yang diberikan kepada kami hukumannya itu sudah bertubi-tubi namun melakukan lagi jadi LTIA disini tidak menilai kita punya etikat baik segaya bentuk upaya untuk menyelesaikan masalah itu selalu dia dorong bahwa kita yang terutama yang bersalah terima kasih Pak ya terima kasih Pak ini memperkuat tadi ya contoh yang tadi bahwa kesan kesenang-wenangan aparat itu masih menempatkan dirinya sebagai penguasa itu enggak hanya man sebetulnya harusnya itu posisinya makanya itu yang didorong ya posisinya melayang pahamin suaranya pengacara pancak saya bu dokter ini ya suaranya akan dengeran suaranya putus-putus putus-putus sebentar mungkin ada gangguan Pak Amin ya Diktri lagi syukur Pak Pak Amin ya hilang kalau memang kalau virtual seperti ini resikonya Pak Amin dari rumah ini ya baik tapi waktunya memang sudah habis ya sudah habis terima kasih ya jadi para pahasiswa mohon maaf Pak Aminnya mungkin ada gangguan tapi karena waktu juga sudah habis jadi saya cukupkan sampai disini nanti bahan mungkin bisa dikirim ya lewat prodi masing-masing untuk MKN UNISBA dan MIH UNISBA misalnya saya kirim sementara yang UNISELA mungkin sama Pak Ikrom ya mungkin begitu aja karena waktu sudah habis terima kasih atas perhatian semuanya kita tutup acara ini dengan membacakan Alhamdulillah bersama-sama Amin Alhamdulillah Assalamualaikum 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 politik hukum jam 10.50 mohon maaf tadi terputus sudah ditutup Pak Amin sudah bisa selesai sudah ditutup sudah ditutup dan waktunya biarin Pak Amin mau nutup dulu terima kasih terima kasih terima kasih mungkin masih banyak mungkin bisa kerjasama lagi di lain waktu terima kasih Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Terima kasih Pak terima kasih 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 Terima kasih. 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 Hai Hai Jangan, jangan. Tadi saya berpikir. Pukulau, sudah selalu lari. Ada orang yang lihat-benah dulu tenang hati-hati. Itu sudah malah. Ada kita antok. Si antok, cipun, sudah terang, sudah terang. Yang bisa setengah lagi. selamat menikmati terima kasih 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 secara terima kasih terima kasih obteng shipping terima kasih itu kan ada undang-undang dasar kita mengatur hubungan kewenangan antara pusat, mengatur hubungan keuangan, mengatur hubungan sumber daya. Itu maksudnya pasal 18B-nya itu diterapkan, tidak hanya pasal 18-nya saja. Sumber daya manusianya misalnya, kalau daerah itu enggak punya bagaimana? Nah, yang mestinya ini yang berkewajiban memenuhi adalah yang dirijenya kan pemerintahan pusat, karena kita negara kesatuan, bukan federal. Nanti kalau terkait dengan urusan-urusan diserahkan kepada daerah, terkait dengan pemanfaatan sumber daya alam diambil pusat, nah kan daerah yang jadi kalau orang Jawa namanya mau tenggelam, megap-megap. Susah, toh. Nah, mestinya harus dilihat tadi hubungan sumber daya alam bisa, sumber daya insani bisa. Yang kedua apa? Hubungan keuangannya. Itu kan ada. Kalau daerah yang memang PAK-nya kecil, berarti apa? DAK, dana alokasi umum, dan dana alokasi khususnya itu kan lebih besar. Nah, itu bagaimana? Pengajuan DAK-nya dan DAU-nya. Untuk menopang, biar memenuhi standar pelayanan minimongan. Cuma kadang-kadang ibu, daerah itu juga ada gengsinya. Gengsi kalau dianggap yang adanya kecil, maka dia tidak mengajukan anggaran yang besar. Nah, itu seperti itu. Bagaimana itu kalau seperti itu? Harusnya daerah, ini dianggap tidak mampu menjadi gengsi. Nanti ngomongnya mampu, padahal tidak mampu memberikan pelayanan secara minimal. Tapi sekali lagi ibu, kalau memang ada peraturan pemerintah atau peraturan menteri yang itu bertentangan dengan standarnya di undang-undang, bisa dimintakan uji ibu. Diuji ke Mahkamah Agung bahwa peraturan ini sangat berat. Atau mungkin direbuk bersama antara kabupaten. Kan ada ya, forum kabupaten. Nah, itu misalnya hal-hal yang dirasa berat bagi kabupaten untuk memenuhi perintah dari undang-undang itu. Tentang pelayanan dasar. Harusnya kalau menurut undang-undang dasar kita, tidak usah disebutkan. Urusan pemerintahan daerah apa itu tidak usah disebutkan. Karena otonomi lu, luas. Tapi undang-undang dasar, undang-undangnya enggak seperti itu. Itu ibu Siti Hasana. Ibu Siti Hasana di Pemdaya? Iya, betul ibu. Dinas Kesehatan. Dinas Kesehatan, nah itu. Seperti itu ibu. Jadi karena ini sudah diatur dalam undang-undang menjadi urusan konkuren yang memberikan yang terpelayanan dasar. Itu di bidang kesehatan. Memang harus menuhi standar minimal. Maksudnya gitu, ibu. Nanti kalau misalkan ada forum namanya Rembuk, Rembuk, apa? Resbank, ya? Ya. Nah, itu mungkin diutarakan saja. Jadi nanti DAU-nya, atau mungkin masuk DAU atau DAK itu, buat dana alokasi khusus apa DAU. Kalau untuk memenuhi DAU, ya? Karena DAD-nya kecil, berarti nanti minta DAU-nya yang agak besar untuk bisa memenuhi standar pelayanan minimal. Gitu. Ibu Siti Hasana. Ya. Baik, ibu. Terima kasih. Ya. Ya, ibu. Waktunya 10 menit lagi kalau ada yang mau bertanya mungkin. 10 menit lagi? Ya. Saya mau bertanya, ibu. Oh, gitu? Nah, ini jadi sharing saja ya. Materinya sudah di-share ya. Ya, mbak Reski. Resekista. Ya. Iya, ibu. Ibu, tadi bilang bahwa kalau GBHN kan tidak ada, ibu. Sudah dihapuskan. Tapi ini ada perpres nomor 18 tahun 2020, bu. Tentang rencana pembangunan jangka menengah nasional. Apakah undang nomor 14 tahun 2007 tentang RPJM tersebut diubah oleh Presiden? Berarti kan ada rencana pembangunan jangka menengah nasional, bu. Kalau secara tidak langsung. Ya. Jadi, RPJP, rencana pembangunan... Ya. Undang-undang nomor 17 tahun 2007 itu RPJP. RPJP itu memang harus di-breakdown dengan rencana pembangunan menengah, RPJM. Nah, RPJM itu memang boleh dibentuk dengan PP. Peraturan pemerintah tentang rencana pembangunan menengah. Nah, tetapi rencana pembangunan menengah itu mestinya harus mengacu pada undang-undang nomor 17 tahun 2007 tentang RPJP. Jadi, kan itu RPJP, di undang-undang nomor 7, E17 tahun 2007 itu kan diatur. RPJP sampai 30 tahun. RPJM-nya 5 tahunan. Nah, ini yang 5 tahunan memang di-breakdown oleh masing-masing presiden melalui PP. Kalau dulu kan rencana pembangunan... Dulu kan GBHN, kemudian di pembangunan 5 tahun dengan undang-undang, baru repelita rencana pembangunan itu dengan PP. Betul juga. Cuma PP-nya tentang rencana pembangunan menengah itu mengacu enggak? Nah, itu. Mengacu enggak dengan bunyi undang-undang nomor 17 tahun 2007. Ya, itu. Ada lagi? Ini. Tujuan politik hukum ya. Dilanjutan sedikit lagi, Bu Dr. Rini. Apa sih tujuannya? Tujuan mempelajari politik hukum itu apa? Agar orang mampu memahami pemikiran-pemikiran masalah lampau yang melatar belakangi penetapan aturan itu. Itu tujuannya politik hukum. Jadi, penting ini kita memahami apa sih maksud dari... Nah, biasanya kalau Bapak-Ibu ingin tahu, politik hukum itu ada di dalam penjelasan umum. Atau ada di dalam menimbang itu. Menimbang, mengingat. Mengingat itu. Menimbang. Kalau mengingat tanpa asal ya. Menimbang itu. Apa sih dibentuk undang-undang ini mau apa? Biasanya ada prinsip-prinsip dasarnya, kemudian ada tujuannya, kemudian ada asas-asasnya, itu ada di dalam pembukaan. Nah, belajar politik hukum sebenarnya ingin mengetahui itu. Mau dibawa kemana si Indonesia saat ini dengan peraturan yang ada ini. Apa betul undang-undang yang sudah dibentuk itu dalam kerangka untuk mewujudkan tujuan negara. Jangan-jangan tujuan para pembentuknya. Nah, itu. Itu ya. Ini tujuan politik hukum. Lalu kalau politik hukum itu, politik hukum apakah termasuk dalam ranah ilmu hukum? Nah, ini. Jadi, saya ini ngambil bukunya Arief Bernat Sidarta, dosen umpar ya. Prof. Arief, itu kajian ilmu hukum secara luas, itu disebut dengan Rehbiovening. Diemban. Apa yang diemban oleh hukum? Rehbiovening itu melibu itu dua. Ada ilmu hukum praktis, praktikal. Ada ilmu hukum teoritis. Ilmu hukum praktikal itu misalnya, ilmu hukum praktikal itu misalnya, tentang penegakan hukum, penemuan hukum, itu praktikal, praktek. Seperti saudara, berarti ilmu hukum praktikal. Notaris ya, karena nanti praktek untuk membuat perjanjian. Membuatkan, notaris itu kan membuatkan alat bukti bagi orang yang melakukan transaksi. Ini ilmu hukum praktikal. Membentuk hukum, menemukan hukum, penegakan hukum itu praktikal. Kemudian pengembanan hukum teoritis. Pengembanan hukum teoritis itu meliputi pengembanan hukum normatif, yuridis normatif, sering disebut dengan ilmu hukum dogmatik, dan yang kedua adalah yuridis empiris. Yuridis tetapi yang ada di dalam fakta. Bukan di dalam norma. Secara teoritis itu kan ada yuridis normatif. Berarti belajar apa? Belajar norma-norma hukum. Belajar pasal. Tapi ada belajar hukum yang tidak belajar pasal, tapi belajar hukum yang ada di dalam realita. Itulah namanya pengembangan ilmu hukum empiris. Ilmu hukum empiris itu meliputi apa? Meliputi politik hukum. Jadi politik hukum itu masuk dalam rana pengembanan ilmu hukum di rana ilmu hukum normatif yang empiris. Yuridis empiris. Bukan yuridis normatif. Yang yuridis empiris itu meliputi apa? Ada politik hukum, ada sejarah. Sejarah itu empiris tidak empiris. Ada kalau sosiologi hukum itu melihat bagaimana hukum di masyarakat, praktek hukum di masyarakat. Kalau politik hukum melihat bagaimana kaitan hukum dengan politik, kalau sejarah hukum ya aspek sejarah. Itu politik hukum dalam ilmu, pengembanan ilmu hukum. Lalu kemudian bagaimana hubungan antara hukum dan politik? Ini ada tiga. Ada melalui Pilip Nonet, ada tiga jenis hukum yang berkaitan dengan hubungannya dengan politik. Kalau hukum itu menjadi alat politik atau politiknya itu sangat kuat, hukum itu menjadi sarananya mereka, maka di sini hukumnya akan menjadi hukum yang represik. Hukum sebagai alat penguasa untuk memenuhi keinginan hasrat penguasa. Ini jadi liuk-liuknya itu di situ. Yang kedua, hukum otonom. Tapi ini jarang lah, hukum otonom itu jarang. Hukum itu pasti akan selalu berkaitan dengan yang lainnya. Dengan kehidupan yang lainnya. Hukum akan berkaitan dengan ideologi. Hukum akan berkaitan dengan ekonomi. Hukum akan berdampingan dengan politik. Sangat-sangat berkaitan dengan politik. Kalau politiknya yang menang, kalau politiknya otoriter, maka hukum produk, hukum politik yang otoriter menjadi hukum represik. Hukumnya alat. Ini saudara bisa lihat, yang sekarang yang mana. Walaupun sama-sama negara hukum yang demokrasi, tapi praktiknya sangat berbeda. Yang kedua, hukum otonom tadi, hukum itu tidak dicampuri oleh faktor-faktor yang lain. Dan ini tidak mungkin untuk saat ini. Kemudian yang ketiga adalah jenis hukum yang responsif. Ini kalau politiknya demokrasi. Kalau pemegang-pemegang politiknya ini betul-betul orang yang bekerja untuk negara, untuk rakyatnya. Makanya hukumnya jenis hukum yang produk hukum yang dikeluarkan oleh rezim yang demokrasi, rezim yang tidak otoriter, pasti hukumnya adalah hukum responsif. Hukumnya untuk merespon kebutuhan rakyatnya dalam gerangka mewujudkan tujuan negara. Itu intinya politik hukum. Bapak-Ibu bisa lihat dari yang saya utarakan pertanyaan-tanya tadi, yang kita sekarang masuk di ranah yang mana. Kalau di ranah yang mana, bagaimana cara membetulkannya? Ini tugas perguruan tinggi untuk sosialisasi, pemahaman kepada tentang proses-proses politik. Saya kira itu. Terima kasih, Ibu. Malah ada yang belum dijawab, dari pertanyaan dari Linda. Mungkin bisa satu lagi ya, Bu. Ini dari Linda, dari UNISBA. Bahwa politik hukum, kebijakan, dan penyelenggaraan negara salah satunya penegakan hukum. Saya mau tanyakan, bagaimana pengaruh politik dalam pembentukan hukum di Indonesia? Dalam pembentukan? Pembentukan hukum. Oh ya. Ya, Ibu. Sangat berpengaruh. Karena hukum itu di Indonesia yang membentuk adalah penyelenggaraan negara. Melalui apa? Melalui proses legislasi, melalui proses diperadilan. Kalau proses diperadilan, bentuknya menjadi apa? Jurisprudensi. Kalau proses di legislasi, bentuknya menjadi undang-undang. Tapi ada hukum yang dibentuk oleh eksekutif. Hukum yang dibentuk oleh eksekutif itu justru banyak sekali. Mulai dari PP sampai pada peraturan menteri itu luar biasa. Jadi, sejujurnya hukum peraturan perundang-undang di Indonesia itu paling banyak adalah produknya eksekutif. Cuma mestinya produk dari eksekutif itu tidak boleh bertengahan dengan produk dari legislatif. Akhirnya itu, Nge. Itu mungkin cukup, Pat. Tidak ada yang bertanya lagi. Karena waktu mungkin sudah tidak mungkin lagi. Kepada Ibu Dr. Sri Kusdia, saya ucapkan terima kasih Ibu telah bersedia meluangkan waktu memberikan materi kuliah terhadap mahasiswa kami di MKN dan di MIH UNISBA. Sebetulnya mungkin masih banyak yang perlu didiskusikan, tapi karena waktu juga kita sangat terbatas, maka saya kira cukup sampai di sini, Ibu. Dan terima kasih sekali lagi. Mudah-mudahan nanti ke depan masih bisa dilanjutkan kerjasama kita dengan UNISBA ya. Insya Allah. Pengennya sih secara tetap muka ya, Ibu. Kapan-kapan Ibu bisa ke UNISBA? Kapan-kapan saya juga ingin ke UNISBA ya? Ya, ditunggu, Ibu. Kami sudah pernah dulu tahun 2018 ke UNISBA. Gitu, Nge. Membawa mahasiswa MKN juga. Tapi MKN sekarang nggak bisa. Udah sih, kemarin ke Bali ya. Cuma ke Warma Dewa. Cuma untuk pengabdiannya belum terkeburu ada ini. Covid. Ya, Ibu. Mungkin terima kasih dari kami atas segala kesempatan dan segala ilmu yang telah diberikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan bagi seluruhan pembangunan hukum seluruhannya. Ya, mahasiswa semua juga terima kasih telah bisa hadir ya, meluangkan sampai di ujung. Ini terakhir, Ibu memberikan kuliah di UNISBA. Kalau Ibu dokter masih mungkin ya sama MIH. Ya, ya, ya. Saya juga sebaliknya Ibu dokter ini, Irianti Sundari. Terima kasih diberi kesempatan. Itu kemudian kalau politik hukum notarisnya belum sempat diterangkan, tapi sudah ada ya. Sudah ada materinya, Ibu. Ya, mohon maaf, lahir batin. Kalau penyampaian saya ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Mudah-mudahan silaturahum ini menjadi keberbukan kita semua. Terima kasih. Ya. Di MKN UNISBA belum ada nih mata kuliah politik hukum, tapi kelihatannya ke depan menjadi salah satu kurikulum mata kuliah di, mungkin pilihan. Sekarang belum ada karena belum ada perubahan. Ya, Ibu. Terima kasih sekali lagi. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih, Ibu. Kita tutup saja pertemuan kita hari ini dengan membaca. Putus ya, Ibu. Ya, bisa membaca Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Terima kasih, Ibu. Terima kasih, Ibu. Terima kasih, Ibu. Terima kasih. Saya izin di lift dulu sebentar. Terima kasih. 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 Terima kasih.